Ih, ih, ih... Nih, istriku Ini apa? Ini istriku Bukan ini BCS Nd Kesojojo Senang guys Tiba2 syuting lagi, penulisnya Nd KesojojojojoLagi Kemarin baru kelar, Nd Kesojojojojo Sebentar abis ini film Nd Kesojojojojo Pantul itu 2017 ternyata plis Lama banget Ya aku ada di terakhir itu. Pemimpin di pantungan ya? Belum di belakang kali waktu itu belakang tadi? Enggak. Berbeda. Al-Katin. Pemecah rekor. Seharinya 17 lho kemarin. Oh iya. Lu sama Dinda kan? Iya. Ketemu lagi dengan saya. Andy Kuswoyo. Kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk ke lokasi syuting. Sudah lama nih. Nggak nge-BTS. Nggak membuat behind the scene. Nggak membuat... Nggak membuat video tentang syuting. Udah banyak yang nanya. Jadi hari ini saya mau datang ke lokasi syuting catatan Hariangku. Untuk catatan Hariangku ini salah satu program baru ya. PH-nya ada screenplay dan starvision. Terus Saya sih baru tayang satu. Di balik harap. Tapi share-nya lumayan lah guys. Untuk yang... Ya jam 2 lebih. Seperempat. Nembus share-nya 17. Wow. Luar biasa. Terima kasih untuk saya sendiri. Nah. Banyak yang nanya. Gimana sih mas kok nulis ceritanya kalau dibilang share-nya bisa dibilang paling bagus nih catatan Hariangku. Saya sih suka datang ke lokasi syuting. Saya suka memperhatikan apa sih keluar tim produksi. Bagaimana kesulitan di lapangan. Berapa jumlah scene yang harus kita tulis. Misalnya kita butuh waktu istilahnya untuk tayangan kita cuma butuh 60 menit gitu. Tapi scene-nya 60 menit juga. Kan kasihan ya. Waktu syutingnya terbatas. Terus Perpindahan scene itu kalau saya saya pikirin. Di skenario sudah saya pikirkan. Biar maksimal bagaimana caranya. Semuanya sudah saya pikirkan. Termasuk saya salah satu penulis yang memikirkan masalah waktu produksi dan itu gue ingin sama budget produksi. Jadi kalau semakin banyak set biasanya akan semakin lama untuk produksi sehingga tim produksi dan sutradara itu gak maksimal garapnya. Menurut saya loh ya. Setelah bertahun-tahun saya selalu berusaha untuk datang ke lokasi berbicara dengan sutradaranya apa sih keluhannya apa yang salah dengan skenario saya gitu ya. Kayak ini nih yang baru yang baru ini sebenarnya ada salah satu kesalahan yang sangat fatal gitu yang saya bikin. Cuman ya sutradaranya dan sayanya sutradaranya Pak Lagunde itu sudah saling tahu lah mungkin ini salah ketik atau salah apa gitu. Cuman saya gak kepikiran jadi ada satu adegan koma gitu. Tokoh ceweknya koma terus cowoknya itu bikin montas. Artinya montas itu adegan-adekan tanpa dialog gitu ya. Silent moment. menyiapkan makanan disitu ada tulisan menyiapkan makanan terus saya mikir kan orangnya koma ya udah bertahun-tahun koma gitu disiapin makanan halo yang makan siapa? ya begitulah ketika kita menulis terus di lapangan ada kesalahan-kesalahan yang kita biasanya saling ingetin gak mungkin dong orang koma gitu disiapin makanan ya mungkin untuk nyiapin dirinya sendiri ngelesnya gitu ya. cuman ya emang itu kesalahan 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 yang yang kalau tidak jeli bisa menjadi fatal hal-hal kecil itu juga sangat diperhatikan kalau kita sudah kenal istilahnya udah pernah produksi sama sutradaranya bisa lebih enak nah penasaran? cerita kali ini bercerita tentang Luna yang diperankan oleh Tisa Biani salah satu aktris muda yang keren banget actingnya tulis aku dong tulis aku dong tulis aku dong di pikiranmu kesalahan karakterku mundur C bikin cerita dong Mat kita gua selalu tau ketika casting 7 hari sebelum 17 tahun ya jatuh cinta dengan apa? dengan cara dia menerjemahkan skenario itu kebetulan yang casting waktu itu saya dan erangga sutradaranya disana saya melihat oke saya pernah ngelihat beberapa filmnya Tisa gitu terus waktu 7 hari itu bener-bener dikasih satu scene gitu untuk diperankan nah biasanya untuk casting itu sebenernya kita gak bisa loh kamu ngasih scene oh kamu harus begini-begini scene ini misal nah scene-scene sebelumnya cerita sebelumnya kan harus dipahami nah Tisa ini mampu menerjemahkan itu yang membuat saya oke juga nih anak sampai akhirnya 7 hari selesai syuting kemarin hari ini Tisa syuting sama saya lagi kenapa ya? karena saya suka dengan karakter-karakter yang menurut saya ini bocah unik banget dan mudah-mudahan mampu menerjemahkan apa yang saya tulis dan biasanya pemain-pemain yang bagus ada pemain yang membaca semua cerita dari A sampai Z dia baca baru dia pahami nah nanti di actingnya pasti bagus penasaran? ikuti perjalanan saya ke lokasi catatan harianku disana ada Tisabiani ada Omar Daniel Omar Daniel itu saya kenal sudah lama ya tahun 2014 kalau nggak salah mungkin dia lupa karena dulu saya pakai patching nggak pakai blankon nanti akan kita coba sapa apakah bener si Omar Daniel ini inget apa enggak gitu sama saya apa perlu recall dikit lah ya karena sudah berapa tahun ya itu waktu itu syuting Putri Titipan Tuhan saya sering ke lokasi terus saya ada suka adegan dia marah gitu mecah gelas tuang disitu ada cut merizka saya suka adegan itu terus waktu tek saya juga ada di lokasi waktu Putri Titipan Tuhan saya suka rambutnya masih agak panjang sekarang udah rapi lah ya penasaran? ini dia Tara apa kabar? apa kabar? gue udah belakang kali waktunya belakang nggak sih? enggak YouTube ya berbeda jadi kok bisa ke sini? dimana deh? main-main dong dimana-mana kamu dimana dia? ini emat oh emat bertahun-tahun ya iya Titipan Tuhan itu 2017 loh iya lama banget ya aku ada di terakhir itu ternyata ternyata keren banget tim tak ada di not ternyata Ayo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, ceritanya ya? Kak, lu jangan ini bojong, Kak. Mas, makasih. Bila diterawat, ini untuk kayaknya. Ya, gue nggak punya banyak waktu lagi. Riff, besok Adit nggak usah di-calling. Waduh! Kita lagi ngintipin orang syuting, guys. Ini cuma rencana gue. Ini bijaksana banget ini, Mak. Bahasa Indonesia yang baik. Nama saya Lily Suganda. Usia 34 tahun. Calling saya, jangan lupa. Akhirnya sudah selesai. Syutingnya seru ya. Saya biasanya ngobrol ngalong gitu dengan kru, dengan sutradara, dengan pemain. Untuk apa? Untuk menemukan kesalahan-kesalahan saya sebagai penulis. Sehingga ketika kita datang ke lokasi, kita tahu apa yang terjadi di lokasi. Sehingga kita nulisnya tidak sembarangan. Kita nulis, mikirin cerita, mikirin dialog, mikirin semuanya. Bahkan sampai mikirin yang namanya set. Atau perpindahan scene-nya atau segala macam yang saya pikirin. Supaya hasilnya keren. Jangan lupa saksikan terus catatan harianku di SCTV. Terima kasih semuanya yang selalu mendukung. Dan doakan semoga tulisan-tulisan saya bisa diterima. Tulisan-tulisan saya bisa di... Apa ya? Bisa dinikmati. Bisa diambil hikmahnya. Ambil yang baik. Buang yang buruk. Salam hormat dari saya. Semoga bahagia dan sehat selalu. Atau perut. Perhatikan perut. Ini juga.